Halo Gemini, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun, selalu dikelilingi energi cinta kasih, kesejahteraan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini aku akan bacakan energi seseorang yang terkoneksi denganmu, untuk kamu memahami perasaan dia, serta memberi sedikit petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Ini bisa energi siapa saja ya yang terbaca di sini, bisa suami, istri, pacar, gebetan, selingkuhan, atau bahkan energi seseorang yang datang dan pergi beberapa kali dalam hidupmu. Bisa seseorang yang masih terkoneksi denganmu, atau bisa juga yang sudah lost contact. Jadi rasakan sendiri ya, just take how it resonate aja. Oh iya, sebelumnya aku disclaimer dulu ya, karena aku bicara dengan banyak Gemini, jadi tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Gemini. Ini bisa resonate? Bisa tidak? Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini, dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada yang maha kuasa. Ups, kartunya sudah jumping satu. Aku shuffle dulu ya kartunya. Oke, di kartu pertama yang sudah jumping duluan ada Death atau Rebirth. Di kartu kedua ada Four of Wands. Di kartu ketiganya ada Ten of Pentacles. Dan di kartu keempat ada Three of Pentacles. Lalu ada Knight of Cups. Kemudian ada Five of Swords. The Chariot. Dan Knight of Pentacles. Dan di bottom of the decknya ada King of Pentacles. Wah, bagus-bagus semua ini kartunya. Baik, aku rapikan dulu ya, biar terlihat semua kartu-kartunya. Sekarang kita lihat di overall energinya ya, atau energi inti dari seseorang itu. Aku shuffle dulu sebentar. Di sini ada Chaiot. Baik, kita mulai pembacaan kartunya. Di overall energy ada kartu Chaiot. Kartu ini melambangkan energi kepolosan, layaknya seorang anak kecil. Atau bisa juga menunjukkan awal yang segar, atau awal yang baru, dan pola pikir yang naif dalam hubungan. Aku ngerasa, seseorang ini mencintaimu dengan kemurnian hatinya terhadapmu. Kartu ini juga menunjukkan adanya energi kepolosan, energi tanpa beban masa lalu, atau tanpa kompleksitas yang berlebihan. Aku ngerasa, seseorang ini sudah melupakan mantan-mantannya jika dia punya mantan. Di sini terlihat, energinya hanya tertuju ke kamu. Bagus banget. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi ya. Di energi yang pertama ada kartu Death, atau Rebirth. Kartu ini juga sama artinya dengan kartu di overall energinya dia. Kartu Death, atau Rebirth ini, melambangkan adanya energi transformasi dan perubahan yang mendalam. Energi di kartu ini menandakan adanya akhir dari suatu hubungan yang lama, yang dapat memberikan ruang bagi pertumbuhan baru, atau pemulihan yang lebih baik. Aku ngerasa, seseorang ini telah berusaha untuk melepaskan hal-hal yang dirasa sudah tidak sehat lagi baginya, atau melepaskan hal-hal yang dirasa tidak produktif baginya. Ini bisa berarti, dia sudah meninggalkan mantan-mantannya, atau bisa juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Sesuaikan sendiri ya. Pada intinya, kartu ini menunjukkan adanya energi pembaruan dalam dirinya. Aku ngerasa, dia juga merasa bahagia dalam hubungannya denganmu ini, seperti yang terlihat di kartu Four of Wands ini. Kartu Four of Wands ini melambangkan perayaan, stabilitas, dan kebahagiaan dalam hubungan. Di sini juga terlihat bahwa mungkin dia siap untuk berkomitmen lebih dalam, jika kamu dan dia sudah ada komitmen. Kalaupun belum, aku ngerasa dia mungkin akan datang ke kamu untuk menunjukkan keseriusannya. Jadi sesuaikan sendiri ya. Di kartu selanjutnya juga ada Ten of Pentacles, yang melambangkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan, atau hubungan yang harmonis, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Di sini terlihat ada keinginannya untuk setia, dan ada keinginannya untuk membangun hubungan jangka panjang denganmu, membangun hubungan yang kokoh, memiliki keluarga yang bahagia denganmu, atau menciptakan kehidupan bersama yang mapan secara finansial. Dan hal ini juga terlihat di kartu Three of Pentacles ini. Kartu ini melambangkan kolaborasi, kemajuan, dan pencapaian melalui kerja keras bersama. Ini menggambarkan keinginannya untuk bersatu denganmu, untuk mencapai tujuan bersama. Di sini terlihat ada keinginannya untuk membangun fondasi yang kuat dalam hubungan ini. Mungkin melalui komunikasi yang baik, saling mendukung, dan berusaha bersama-sama untuk mencapai impian dan tujuan bersama. Aku suka kalau baca kartu yang bagus-bagus gini. Ini juga terlihat di kartu Night of Cups ini. Kartu ini melambangkan keromantisan, imajinatif, dan perasaan yang mendalam. Aku ngerasa seseorang ini mungkin seorang yang romantis, atau setidaknya dia berusaha untuk menjadi seseorang yang romantis untukmu. Seseorang yang penuh kasih sayang, penuh dengan ekspresi cinta, dan perhatian yang tulus. Atau menjadi seorang yang memiliki kedekatan yang mendalam secara emosional denganmu. Dan mungkin hal inilah yang bisa membuatnya merasa bingung dan pusing, seperti yang terlihat di kartu Five of Swords ini. Dengan semua keinginan-keinginannya itu, aku ngerasa dia juga bisa frustasi kalau gagal. Seperti yang sudah kita baca di kartunya dia yang sebelum-sebelumnya ya, keinginannya untuk bisa bersamamu dan membahagiakanmu secara lahir dan batin sangatlah besar. Dan aku juga ngerasa kalau dia ini tidak siap atau takut dengan penolakanmu, atau takut dengan kegagalan. Dia juga mungkin merasa khawatir kalau-kalau kamu mengapekannya, atau kalau-kalau dia gagal untuk membahagiakanmu. Tetapi aku juga ngerasa bahwa dia mungkin memiliki pengendalian diri yang cukup bagus, karena di sini ada kartu The Chariot yang muncul. Kartu ini melambangkan kendali diri dan kemauan untuk berhasil, melalui determinasi dan fokus yang kuat. Di sini terlihat ada kemauannya yang kuat, ada tekadnya dan keputusannya yang kuat untuk maju bersama. Aku ngerasa dia mungkin akan berupaya semampu dia, dan bekerja keras untuk mengatasi rintangan yang ada. Begitu juga yang terlihat di kartu Night of Pentacles ini. Kartu ini melambangkan kesabaran, ketekunan, dan keterikatan pada tanggung jawab. Kartu ini bisa menandakan seseorang yang siap untuk melangkah maju, konsisten, handal, dan bertanggung jawab dalam hubungan. Di sini terlihat ada keseriusannya dan komitmennya untuk membangun hubungan yang stabil dan berkelanjutan denganmu. Selain itu, kartu ini juga menunjukkan kemantapan hatinya dan kesediaannya untuk memperbaiki hubungan, atau untuk memperkuat fondasi yang ada, supaya stabil atau supaya lebih stabil lagi, baik dalam hal perasaan maupun dalam hal finansial. Dan di bottom of the deck-nya ada King of Pentacles. Lihat, ada banyak pentacles di tebaran kartu-kartu ini. Ini menunjukkan bahwa di alam bawah sadarnya, ada keinginannya yang kuat untuk dia bisa menjadi King of Pentacles, untuk dia bisa mencapai stabilitas finansial, supaya dia bisa membahagiakanmu. Juga ada keinginannya untuk merasa aman dalam hubungannya denganmu, baik keamanan secara finansial maupun keamanan secara hubungan, atau kamu hanya untuk dia saja. Dan yang terakhir, ini kartu pesan semesta untukmu ya. Sebentar, aku save dulu kartunya. Baik. Di sini ada... Hex, be still and allow the enemy to reveal themselves. Di sini dikatakan untuk kamu tetap tenang dan sabar, dan biarkan orang-orang di luar sana yang iri terhadapmu. Mungkin karena mereka iri dengan hubungan kalian berdua, atau bisa apa saja ya. Selain itu, kartu ini juga mengingatkanmu tentang pentingnya ketenangan dan kesabaran saat kamu menghadapi masalah, atau saat kamu menghadapi konflik dalam hubungan. Pesan ini menyarankanmu, supaya kamu tidak terburu-buru dalam menanggapi situasi, melainkan untuk tetap diam, dan memperhatikan dengan cermat perilaku atau tindakan seseorang tersebut, baik itu orang lain maupun pasanganmu. Dengan begitu, kebenaran atau motif dibalik tindakan seseorang dapat terungkap dengan sendirinya, dan memungkinkanmu untuk kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam hal apapun. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Ayrin undur diri. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax